Kapolsek bolak-balik antar darkoba kedelayan, fakta sidang kasus Ijen Polte di Bidahasa Kapolsek bolak-balik antar darkoba kedelayan, fakta sidang kasus Ijen Polte di Bidahasa Sejumlah fakta terungkap dalam sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa Ijen Polte di Bidahasa Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Sedin 20 Februari 2023 Dalam sidang, jaksa penduduk umum menghadirkan dua saksi, yaitu mantan anggota Polsek Buara Batu Aibto Chanto Situporan dan terlain berdampung Muhammad Dasir Keduanya merupakan terdakwa dalam perkara peredaran sabu yang dikendalikan Teddy Chanto mengaku mendapatkan sabu dari Kompol Kasaranto, Maten Kapolsek, Kalibaru Total ada 1,3 kg sabu yang dijual Kasaranto kepada bandar darkoba Gabung Bahari Jakarta Utara, yaitu Alex Bonpis dan Muhammad Dasir Chanto berujar Kasaranto yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolsek, Kalibaru meminta tolong kepadanya Dengan mengirimkan sejumlah pesan melalui WhatsApp pada Agustus 2022 Atas dasar permintaan ini, Chanto kemudian mencari pembeli sabu Dia mengaku dihubungi Alex Bonpis yang menyebut mau membeli seberat 1 kg Usai bersepakat soal pembayaran, Alex memberi sabu yang dibawa Chanto seharga 500 juta rupiah Sabu tersebut dibawa Chanto dari ruang kerja Kasaranto Setelah itu Chanto menyerahkan uang tersebut kepada Kasaranto dan pendapat upah sebesar 20 juta rupiah Chanto menyebut terjadi 4 kali transaksi barang haram yang dilakukan olehnya Setelah 1 kg sabu yang disimpan, Kasaranto leku Chanto kembali menjual sabu seberat 1 ons kepada Alex dan Nasir Namun, kali ini barang haram itu tak lagi diambil ke ruangan Kasaranto di Papolsek, Kalibaru Kasaranto mengantarkan langsung sabu itu ke Chanto Dan keduanya janjian bertemu di depan pos pemadam kebakaran Tanjung Priok Sabu seberat 1 ons seharga 50 juta rupiah Akhirnya diserahkan kepada Alex pada 7 dan 10 Oktober 2022 Setelahnya, Chanto kembali lagi ke depan gerbang pelabuhan Tanjung Priok Untuk menyerahkan uang pada Kasaranto Lalu pada 9 Oktober 2022 Ada pesanan sabu dari nelayan kampung Bahari bernama Muhammad Dasir Anak buat TNI itu lalu memberinya upah sebesar 2 juta rupiah Untuk setiap ons sabu yang berhasil dijualnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!